Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada cerita kisah orang yang rajin berinfak dan sedekah kemudian jatuh miskin, bangkrut dan sengsara hidupnya Justru semakin kaya hati dan bahagia kehidupannya dengan berkahnya pekerjaan, bisnis dan perdagangan Tapi banyak orang yang jarang sedekah bahkan pelit, rakus dan tenggelam dalam urusan dunia Lalu jatuh bangkrut, miskin dan hidupnya sengsara Sedekah tidak akan pernah membuat miskin Dalam hadis riwayat Tirmizi, harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sadakah Dengan sedekah Allah akan menambahkan hartanya Allah turunkan keberkahan dan Allah akan gantikan hartanya dengan kebaikan yang besar Hendaknya kita bersedekah bukan ingin tambah kaya di dunia Akan tetapi kita yakin bahwa Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki telah menjanjikan akan menggantikan apa yang telah kita infakkan Tentunya dengan penggantian yang jauh lebih baik Dalam surat Saba ayat 39 Dan barang apa saja yang kamu naftahkan Maka Allah akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya Semoga kita selalu dimudahkan untuk bersedekah Berinfak dan memberikan manfaat yang banyak kepada kaum muslimin Dalam mengejar rezeki, janganlah mengejar jumlahnya Tapi kejarlah berkahnya Saya Natasha Pramudita Akhirul kalam Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Wr Wb Barokatuh